Assalamualaikum sahabat Adam Farms Komunitas pertanian yang satu ini masih menjadi tanaman dengan prospek usaha paling tinggi atau peluang yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan terutama di daerah pedesaan yang tak perlu memiliki lahan yang luas dimana harga per kilogramnya bisa tembus jutaan rupiah untuk kualitas yang bagus sekali tanam bisa panen berkali-kali dengan usianya yang sangat panjang seperti di kebun Adam Farms ini di lahan 10 meter x 10 meter kami bisa menghasilkan 1,2 ton nah tentunya dengan trik dan rahasia tertentu nah jadi kali ini kami akan membagikan rahasia sukses budidaya tanaman vanili menghasilkan sulur melimpah dengan buah lebat dan berkualitas grade A nah kami akan membagikan tips dan rahasianya secara lengkap dan ternyata caranya sangat mudah teman-teman dan simple penasaran? simak videonya hingga selesai namun sebelumnya teman-teman yang baru bergabung channel ini membagikan informasi menarik, edukasi, peluang usaha juga berbagai tips dan tutorial di bidang pertanian silahkan untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman rutin dapat informasi bermanfaat dari channel ini nah teman-teman kebutuhan akan suplai bahan baku pertanian masih terus meningkat terlihat dari kenaikan harga berbagai komoditas rempah seperti kopi, tengkeh, coklat, dan lain sebagainya yang naik signifikan ke harga tertingginya yang pernah terjadi dan komoditas vanili masih menunduki peringkat atas rempah bernilai tinggi andalan ekspor Indonesia yang memiliki kandungan pelapor atau rasa dan aroma harum yang nikmat dengan berbagai kegunaannya yang saat ini harga vanili mulai bangkit kembali nah kunci budidaya untuk menghasilkan penili kualitas tinggi sebenarnya cukup gampang teman-teman seperti salah satu rahasianya penggunaan MSG sehingga seluruh penilinya bercabang-cabang dan lebat nah dan mari kita tunjukkan bagaimana rahasia sukses menghasilkan penili berkualitas tinggi seperti di kebun Adam Farms Indonesia ini nah teman-teman di kebun Adam Farms ini menanam jenis vanili planifolia di lokasi berukuran 10x10 meter kami menanam sekitar 600 pohon dengan jarak cukup rapat hasil panen dalam satu pohonnya bisa menghasilkan 2 kg per pohon teman-teman sehingga jika kita kalikan 600 pohon dikalikan 2 kg sehingga akan menghasilkan 1,2 ton hasil panen dari kebun ini jadi langkah pertama kita menggunakan pupuk dasar teman-teman kohe atau kotoran hewan yang sudah dipermentasi karena memang panili itu tidak disarankan pakai pupuk kimia nah lalu selanjutnya setelah beberapa bulan waktu pegetatif atau di masa pertumbuhan kami menggunakan MSG dengan cara dikocor dan hasilnya sulur panelinnya montok dan bercabang-cabang seperti ini teman-teman nah lalu setelah usianya 1,5 tahun kita bisa membuahkan panili dengan cara di-stressing dan dengan teknik tertentu nah setelah mau berbunga kami semprotkan menggunakan salah satu produk NASA yaitu hormonik supaya merangsang pertumbuhan bunga nah sehingga bisa teman-teman lihat sendiri hasilnya seperti ini guys wow sangat luar biasa menurut kami mungkin ini rekor ya di Indonesia jarang sekali selebal seperti di kebun Adam Farm sini teman-teman dengan bantuan aplikasi hormonik juga ya buah panilinya besar-besar panjang-panjang dan menghasilkan kualitas grade A atau kualitas tertinggi buah panili nah kualitas grade A sendiri penjualannya di atas harga standar ya nah jadi perawatan untuk menghasilkan kualitas terbaik itu sebenarnya cukup mudah seperti itu teman-teman nah dan untuk lebih detailnya kami juga bagikan perawatan panili secara lebih detail di video-video sebelumnya yang telah kami playlistkan ya khusus pembudidayaan panili kami sematkan saja di kolom deskripsi di bawah nanti nah mungkin itu dia informasi untuk kali ini jangan lupa untuk like dan share ke media sosial teman-teman supaya yang lain juga tahu sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati